Al-Fatihah 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 Pada masa yang sama Tidak ada sesiapa yang boleh memberikan jaminan Sebanyak mana amal yang ia lakukan Daripada amal baiknya, amal taatnya, amal sedekahnya, amal tahajudnya Pasti dia masuk syurga dengan amal Tidak ada siapa yang boleh jamin Kalau baginda sendiri s.a.w bersabda Tidak ada sesiapa yang masuk syurga dengan amalnya Hatta amalnya baik Wala'anti ya Rasulullah Aku pun demikian Wa Rasulullah kata lebih aku pun demikian Melainkan Allah sudah mendahulukan rahmatnya kepada aku Ini adalah hadis bercerita tentang harapan kepada Allah Bagi orang yang dia berdosa kepada Allah Bila mana meninggal dunia dalam keadaan mengucap La'ilaha illallah Berharaplah kepada Allah Agar supaya dosanya diampunkan Sahih itu Izan hadis ini adalah hadis raja Hadis yang menceritakan tentang harapan kepada Allah S.W.T Ini yang saya masukkan tadi bagaimana seseorang Tidak dapat memberikan jaminan terhadap dirinya itu Termasuk daripada orang yang ahli syurga Atau sebaliknya waliyadzubillah Apa yang boleh dilakukan oleh seseorang adalah berharap Apa yang boleh menjadi pedoman dan pegangan kepada kita adalah Senantiasa berada di pintu harapan kepada Allah S.W.T Man tawajjah nahwa babik ma rajak mintaka khawib Faghfirifir dhamba amdin qad ata nahwaka taib Barang siapa orang yang datang Ke pintunya Allah maka dia tidak mungkin hampa Ampunkan wahai Allah Hambamu ini yang datang kepada engkau Memohon ampun dan taubat Fahimtum Senantiasa berada di pintu Harapan Terima kasih